Ya saya juga dulu pernah dikasih itu sih sama dukunnya ya Kayak tali-tali pocong gitu Apa kamu jual diri juga? Seminggu kadang cowok satu orang gitu meliatin saya Ntar dua minggu sebulan saya udah dapet lima cowok yang melihat Bahwa memakai susuk atau pesugihan atau jimat-jimat berupa tali pocong Bisa berakibat bahaya dan fatal Kemungkinan juga nanti kalau pemakai-pemakai seperti itu bisa mengakibatkan sonak saudara kita juga bisa meninggal Susuknya ada keluar Oh susuknya keluar? Gimana bisa keluar itu ceritanya? Pas saya cuci muka, pas saya bersihin muka gitu tiba-tiba dia keluar sendiri gitu Berupa aja jarum Berupa aja jarum Hai guys, balik lagi bersama saya Reykiosi di Benang Kehidupan Mengupas tuntas misteri kehidupan manusia Nah hari ini saya kedatangan partisipan bernama Kasusan Yang ingin berbagi cerita misteri dan seputar kehidupannya Kasusan, terima kasih telah datang di Benang Kehidupan bersama Reykiosi Apa yang ingin diceritakan dan berbagi misteri disini Kasusan? Nah saya pengen berbagi dari kisah saya Saya pernah waktu dulu pakai susuk Tapi udah lama banget gitu ya Tahun berapa itu? Kayaknya kurang lebih 10 tahunan deh 10 tahun yang halus Tapi berdampaknya maksudnya baru-baru ini gitu Saya kayak ngeliat sesuatu gitu Kayak misalnya di kamar mandi saya pernah ngeliat sosok Gundurwo Bentar lagi saya tidur Saya pernah ditampakin kundil anak Kuntil anak Jadi apa itu Saya merasa saya sendiri yang ngeliat Atau apa gitu Apa pengaruhnya susuk yang pernah saya pakai dulu gitu Jadi juga apa ya Saya jadi Padahal saya udah doa juga Udah sembahyang juga Tapi sosok itu selalu menghantui saya gitu Tiap jam berapa kamu didatengin makhluk halus gitu Banyak kan? Kebanyakan mah Kayaknya sih Abis-abis Sore-sorean Maghrib berarti ya? Maghrib jam 6 gitu Jam 6 setelah 7 Kadang saya juga kan Suka bangun gitu Ya kebangun malam gitu Minum Karena saya suka ada yang lewat gitu Depan saya gitu Apa gimana gitu Perasaan saya atau apa gitu Cuma Apa sih Kayak badan saya merasa kayak Ada yang ngikutin aja gitu Dari belakang gitu Saya juga enggak Merasa dihantui Diikuti gitu Oh baik-baik Itu kalau dulu waktu pas pasang susuk ya Cuma susuk aja Yakin kamu? Ya saya juga dulu pernah dikasih itu sih Tadi sama dukunnya ya Kayak tali-tali pocong gitu Tali pocong? Terus Diapain talinya? Disimpen Kayak buat jimat gitu ya Mungkin Buat wajah juga kali ya Pada kala itu Kedukun Minta dulu Apa langsung dikasih sama dukunnya? Minta dulu Minta buat Syaratnya apa gitu Nanti dikasih sama dia nih Dikasih tali pocongnya Disuruh simpen gitu Disuruh ituin Jadi biar wajah saya cakep Tapi merasa Emang bener Waktu pas pegang tali pocong sama susuk Merasa cantik gitu Merasa Banyak yang ngikutin Ya banyak ngeliatin cowok-cowok Kayak gitu Hmm Gitu Lalu kemudian Kamu Apa namanya Pakai susuk Pakai tali pocong Mengalami gangguan Berarti niatnya sebenernya Udah Udah capek ya Dengan pesugian ini ya Maaf saya mau nanya nih Agak lebih Nyeleneh gitu Apa kamu jual diri juga? Hmm Hampir Hampir sih Hampir sih Dulu pernah ya Menjual diri Pakai susuk itu Sama tali pocong itu Hmm Hmm Biar Banyak yang ikat juga Biar dapet sampingan juga kan Menjualnya Begitu Laris tapi Waktu jual Lumayan Hmm Ada aja gitu ya Pokoknya banyak Se Seminggu Kadang Cowok Satu orang gitu Meliatin saya Antar Dua minggu Sebulan Saya udah dapet lima cowok Satu bulan dapet lima cowok Iya Atau satu hari lima cowok Satu bulan lima cowok Satu bulan lima cowok Itu Oh Ya udah Terberarti emang Emang udah jelas Tujuannya kamu juga Selain juga buat Apa Kecantikan Tapi juga pengen Naklukin Cowok kan Cuma kan emang tadi Efeknya udah keliatan kan Digangguin kuntilanak Genderuo dan segala macem Seperti itu Iya Pas Akhir-akhir ini loh Berantapnya Padahal pasannya Sepuluh tahun yang lalu Sepuluh tahun lalu Iya makanya saya mau Ngelepasin semuanya Saya membersihin gitu ya Saya juga mau Udah lah Gak mau pakai gitu-gitu lagi Gitu Saya mau serain semua ke Roy Gitu Tapi kalau kamu udah lepas Tapi terus kamu tiba-tiba Gak cantik lagi Gak apa-apa Ya Udah resiko ya Itu mah ya Gak apa-apa lah Yang pentingnya saya gak mau Dikasih lihat kayak gitu-gituan lagi Kayak pocong Keteranak Kayak ngomong lagi lah Sudah takut Itu juga nih guys Pembelajaran buat kalian juga Di rumah Atau pemirsa juga di rumah Bahwa memakai susuk Atau pesugihan Atau jimat-jimat Berupa tali pocong Bisa berakibat bahaya Dan fatal Kemungkinan juga nanti Kalau pemakai-pemakai Seperti itu Bisa mengakibatkan Sonak-sodara kita Juga bisa meninggal Asusan Jadi kayak Banyak ya Kejadian contoh Yang pake susuk Kemudian pake Pesugihan Atau pake jimat gitu Biasanya Akan ketelen sendiri Ke kita Gitu Seperti itu Nah ini juga Pembelajaran buat kalian Makanya Kasusan sendiri Disini pun juga cerita Kalau dia ini Udah bete Udah mulai Tergerasa terganggu Dengan apa yang Dipasang di kasusan Waktu itu Betul kan Seperti itu Hmm Jalan satu-satunya Memang sih sebenernya Kita memusnahkan Semua barang-barang itu Dari tubuh kamu Seperti itu Gimana caranya Biar saya bisa Tapi ikhlas nih Kamu Jadi jelek nih Ya ikhlas lah Mohon maaf saya nanya Kamu sudah punya suami Atau anak Sudah Suami kamu gak tau Kamu Menaklukkan banyak pria Dan memakai Tali pocong Dan susuk itu Gak tau Kamu gak cerita Gak Gak ketauan juga Main sama cowok Gak ketauan Mungkin itu Apa efek dari yang Susuknya gitu Kali ya Susuknya sama tali pocongnya itu Jadi gak ketauan Siapapun Sama sekali Gak ada yang nyadar Iya Cuman baru-baru ini Saya jadi Ngerasa ketakutan sendiri Ngerasa kayak Aneh gitu Cuman takut Kesibukan kamu apa sih Kak Susana Aku belum nanya Oh Saya ngurus rumah tangga Ngurus anak aja Tapi bisa Keluyuran Bisa Bisa Kan Sebagai apa ya Suami juga kan Gak tau juga Kalau Kita ngantar anak sekolah Atau apa gitu Terus kamu jajan Di luar Oh Mohon maaf Senanya lagi Dikasih duit gitu Kalau lumayan sama cowok Iya lah Pasti Dikasih Pasti pernah Dikasih handphone Pernah Dikasih handphone Jadi Lumayan lah Bertambahan-tambahan Kayak gitu loh Tujuannya sih Pake susuk itu Biar Ada sampingan juga Bukannya buat ini juga Biar ada sampingan Biar apa ya Kelihatan cakep juga Depan orang-orang gitu Biar Ini Ternyata efeknya begitu Ternyata efeknya begini Terakhir Baik gue Kamu ini gak Ngomong-ngomong kamu Bawa gak barang buktinya Disini Di benang kehidupan Kita selalu harus cross check Dan kita punya Barang-barang yang Pengen ditunjukin ke kita Sebagai barang bukti Bawa Apa itu Jarum Sama Kali pocongnya Jarum Maksudnya jarum apa ya Susuk Susuknya Oh susuknya keluar Gimana bisa keluar Pas saya Pas saya cuci muka Pas saya Bersih-bersihin muka Tiba-tiba Dia keluar sendiri Berupa aja Jarum Berupa jarum Boleh saya lihat Ini bersih nih Oh iya bersih Bersih Yakin ya Yakin Guys saya juga Agak takut-takut nih Pemirsa di rumah Untuk pegang ini Maksudnya ini aman gak Buat saya nanti Oke Saya lihat ya Mana jarumnya Di dalam Tidak ada Ini sih parah loh Parah banget Menurut aku Ini gokil banget sih Gila Menurut gue Kayak Oh my god Ini kayak Gitu Saya juga takut Ihh Selama 10 tahun Pemirsa di rumah Dia memakai susuk ini Dan tali pocong Seumur-umur Memang Saya sering melihat Banyak jimat Dan segala macem ya Tapi memang Yang ini agak paling mengerikan sih Buat saya memang Apa namanya Ini jarumnya guys Pemirsa di rumah Bisa lihat kayak ini Seperti itu Jarumnya Ya Ini jarumnya Mirsa Ada yang bisa lihat Ya Oke Saya Saya taruh sini lagi ya Mirsa Ya Oke Ini mohon maaf ya Bukannya saya menghina kamu Tapi Saya tuh orangnya Resik gitu Jadi kayak Berhubungan yang Tari pocong lah Aduh Jimat-jimat apa gitu Saya tuh Paling takut banget Maksudnya Ketepa Energi negatif gitu ya Jadi ya I'm so sorry ya Bukannya ini kamu Tapi ya Seperti itu Jadi ya Terus kemudian Ini gini Ini barang ini Akan saya cita Ya Kamu harus Kamu kan niatnya Kemari berbagi cerita ya Sama pengen Sama pengen dapetin solusi Dari Rokyo Barang-barang ini Nanti akan saya larung ke laut Dan akan saya bakar Jadi saya bakar dulu Nanti akan saya larung ke laut Dan saya berharap Setelah Lepas dari susuk ini Kamu jadi ibu rumah tangga Yang baik aja udah Gak usah pake pesugian-pesugian Atau jimat-jimat pocong Jimat-jimat kayak begini lagi Gitu ke depannya Jangan Gak mau lagi ya Gitu lah akibatnya Diganggu hantu Untung cuma digangguin setan Lah kalau kamu punya Saudaranya meninggal gimana Saya gak mau lah Gak mau kan Gak mau Jangan sampai terjadi Saya udah cukup lah Kapok ya Berarti ini ikhlas ya Jadi jelek ya Ya gak apa-apa lah Betul Ini juga akan Saya larung Dan saya akan Saya akan Memusnahkan ini nanti Behind the scene-nya Dan jelas Sekarang Saya ingin Kasusan Banyak doa Ya Solusi dari saya Terus kemudian Kamu juga Kalau ada Kelaut Gitu Kamu Larung Melarung Melukat Gitu Di air laut Kemudian kembali Ke jalan Tuhan Banyak doa Banyak Sedekah Gitu ya Banyak melakukan Karma-karma baik Sehingga Efek dari jimat-jimat Atau susuk Yang waktu itu Bisa kembali Netral Dan normal Dan sehingga Gak ada korban Yang berjatuhan Itu yang saya harapin Itu solusi dari saya Dan saya menyita ini Dan nanti akan saya Buang ke laut Dan Semoga kamu Kembali ke Jalan yang benar Gak ada lagi mungkin Yang kamu ingin Sampaikan ke saya Kak Susan Terima kasih ya Terus Biar saya Mau hidup Rukun aja Rumah tangga saya Habis gini rencananya Kamu ngapain Usaha Atau apa Setelah lepas Begini ya Mau jadi istri yang baik Pengen buka warung Kalau misalnya ada Modal mah Dikit Gak pakai susuk Gak pakai susuk Gak pakai susuk lagi Usaha kecil-kecilan Jadi di rumah Buat nyenangin suami Sama anak Aja Nah Mirsa Itu tadi cerita Dari kasusan Di benang kehidupan Jadi bisa Kita petik pelajaran Bahwa Pemakai susuk Atau Pemakai pesugihan Atau Yang berupa Benda-benda jimat Dan segala macam Bisa berakibat fatal Bahkan ada Di suatu case Di salah satu kasus Mungkin Orang yang pemakai Seperti itu Bisa keluarganya meninggal Namun Kasusan disini Ingin bertobat Sebelum terjadinya Korban-korban Yang lain Terima kasih telah menonton Benang kehidupan Di Rekyoshi Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Dan Share Bagi kalian yang pengen Berbagi cerita mistis Atau cerita kehidupan kalian Kalian bisa langsung Cerita di Nomor ini Oke Kalian bisa Whatsapp Nanti kalian Cerita-cerita kalian Akan bisa ditampilkan disini